Kita ini semakin kesini akan dituntut untuk saling pengerti, pengertian. Makanya dari awal Islam sudah mengajarkan siapa yang mampu paling mengerti dalam hal seperti ini. Bahwa manusia berbeda-beda, maka kamu akan mendapatkan pangkat derajat apa? Derajat mutakin inna akromakum aintallahi atkohum. Makanya derajat orang yang bertakwa ditaruh di belakang ayat tentang pengertian laki-laki dan perempuan tentang pengertian bangsa. Kalau itu berhasil inna akromakum aintallahi atkohum, kamu akan menjadi orang yang mendapatkan derajat takwala. Kalau kamu sudah jadi orang bertakwa, maka kamu akan mampu keluar dari persoalan apa saja. Apa sebabnya? Karena kita sudah menyelesaikan hal yang sederhana. Nah kalau sudah ada jalan keluar antar kehidupan berbeda-beda bangsa, ada jalan keluarnya karena kita bertakwa, maka kemudian akan ada pengertian baru. Apa? Pengertian itu adalah kita akan Maka kemudian akan menjadi sebuah bangsa yang dibukakan pintu langit dan bumi, dibuka keberkahan oleh Allah. Tapi kalau kita mengerti laki-laki dan perempuan saja susah, maka jangan harap bangsa akan maju. Apalagi kita mengerti berbeda bangsa dan suku dan agama saja, kita susah. Jangan pernah berharap menjadi bangsa yang maju. Maka kemudian landasan bernegara dan berbangsa dimulai dari mengerti laki-laki dan perempuan. Setelah itu mengerti berbangsa-bangsa bersuku-suku, barulah kita akan menjadi bangsa yang mampu keluar dari krisis apapun yang ada di negeri Indonesia. Bangsa ini berbeda dari dulu, sudah dari dulu berbeda. Perang agama sudah dimulai dari dulu. Ini mumpung ada teman Hindu, ada teman Buddha. Perang agama terbesar di dunia, itu ada di Indonesia tahun 800-an. Ketika apa? Dua wangsa besar. Satu wangsa Sanjaya dan satu wangsa Syailendra. Wangsa Sanjaya ini agamanya Hindu, wangsa Syailendra agamanya Buddha. Ini perang habis-habisan. Sampai calon raja Hindu tidak mau berperang. Pergi ke India belajar ilmu arsitektur. Orang ini pulang bergelar namanya, bergelar menjadi orang dengan gelar resi guna dharma. Resi guna dharma ini aslinya namanya panukoh. Nah setelah itu kemudian orang Buddha yang menang perang, ini kuat rajanya bernama Smaratungga. Tapi ketika mau bangun candi, tidak punya arsitek. Maka kemudian carilah arsitek dan ketemu arsitek beragama Hindu. Maka dibangunlah candi Buddha dengan arsitek seorang beragama Hindu. Hindu lahirlah candi besar namanya Sambara Budura. Yang akhirnya ada candi Buddha dengan nuansahin Hindu. Akhirnya rukun. Anak raja Buddha namanya Pramudhawardhani jatuh cinta. Jatuh cinta sama si panukoh atau guna dharma. Maka menikahlah anak raja Buddha dengan orang Hindu. Hindu setelah menikah mereka kemudian tidak mungkin bangsa tidak diserahkan. Akhirnya diserahkanlah kerajaan Buddha kepada orang Hindu. Hindu menantunya sendiri akhirnya si panukoh bergelar dengan gelar baru namanya Rakai Pikatan. Maka terbentuklah peradaban baru di sana. Nah yang Hindu akhirnya dibikinkan candi oleh Rakai Pikatan namanya Prambah. Prambanan diawasi oleh Resikumbayoni dengan dikawal oleh namanya Lokapala. Semenjak itu rukun akhirnya kemudian bangsa ini pindah bangsa Syilendra ke Sriwijaya beragama Buddha. Rukun dengan agama yang lain Sriwijaya menjadi besar. Bangsa Isyana geser ke timur menjadi rukun dengan bangsa yang berbeda. Akhirnya apa? Karena tidak ribut masalah agama negara-negara menjadi negara yang kuat di Indonesia, di Nusantara. Singasari mampu menaklukkan dua per tiga dunia. Dan itu bisa kita lihat sekarang betapa tingginya peradaban yang ada di Nusantara. Orang Arab punya alat musik namanya terbang terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar terbuat dari kayu dan tali. Tapi bangsa Indonesia punya alat musik namanya gamelan terbuat dari lokam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalur yang mapan mampu membuat alat musik dari lokam. Ini bangsa dan rukun. Bangsa kita punya kekuatan besar. Nah zaman Majapahit akhirnya perbedaan-perbedaan itu dirukunkan kembali dengan sebuah slogan besar. Namanya Bineka Tunggal. Ika ada dalam kitab agama Hindu namanya Sutaso. Soma mengatur negara dengan kitab negara kertagama. Maka semenjak itu bangsa ini saling menjaga rukun dari dulu. Maka kemudian kalau akhir-akhir ini ada hari Natal banser jaga gereja. Ada Idul Fitri di Bali pecalang jaga masjid. Itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Tidak usah diributkan lagi. Ini bangsa dari dulu. Makanya kita ini menjadi bangsa kalau tidak menarik diri ke belakang. Kita ini menjadi bangsa yang tidak mengerti. Kedepan ini seperti apa. Bahwa kita dari dulu berbeda. Beda. Makanya akhir-akhir ini kita lihat Indonesia ini semakin maju sebenarnya. Semakin maju Indonesia semakin maju. Apa yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini sekarang sudah mulai terlihat menjadi semakin baik. Makanya bagi saya Indonesia tetap akan menjadi baik. Selagi apa. Selagi satu saja yang kita minta. Rukun dan tidak saling mencederai sesama anak bangsa Indonesia. Jangan saling mencederai antar agamalah yang rukun. Antar budaya yang rukun. Karena tinggal kerukunan yang bisa kita perlihatkan kepada apa. Kepada para pendiri bangsa ini. Sehingga puluhan bangsa yang dicita-citakan menjadi satu negara. Tetap tegak dengan nama negara kesatuan Republik Indonesia.